Terima kasih! Terima kasih! Halo, selamat datang kembali di Nara Vlog! Aduh, ini gue nggak makeup sama sekali. Tadi cuma pake lipstick aja, biar nggak pucat. Karena udah jam 3 juga, sangat 3. Jadi kayak udah mager gitu buat makeup. Jadi tujuan gue disini adalah mau berbagi cerita tentang pengalaman gue, dapet invitation VIP private party bareng BTS, SHINee, Red Velvet, Mamamoo, CN Blue, dan Park Boogong. Sekaligus memberikan cuplikan-cuplikan video yang berhasil gue rekam di party tersebut. Karena di hall party-nya itu kita nggak boleh bawa kamera gitu, jadi ya boleh buat kayak gue cuma ngerekam pake HP aja. Itu juga di akhir acara. Oke, kita mulai aja yuk ceritanya. Jadi pas nyampe santai kan kita makan-makan dulu tuh, sebelum konser kayak gue sama Kananda, Kak Raffi, Kak Raffi, Kak Raffi, Kak Gita, Kak Meli, dan semua yang datang ke sana pada makan dulu tuh kan. Nah jadi pas lagi makan itu, Kak Gita dan Mbak Meli, pokoknya kita bertiga yang dapet VIP party invitation itu harus buru-buru naik ke atas. Pas udah sampe atas, kita kayak ketemu sama tiga orang tribe dari Filipina. Itu kayak, jadi mereka bertiga juga yang dapet invitation buat ke party tersebut. Jadi kita kayak berenem gitu, terus kayak yaudah kenal-kenalan, terus hype-hype bareng gitu kan. Kayak bener-bener hype gitu. Oh my God! Kayak gitu-gitu. Terus kita yang kayak bener-bener excited banget gitu kan. Nah berikut ini adalah video kita detik-detik sebelum VIP private party. Mana coba liat VIP invitation-nya? Weeeeeee! Ini gimana? Ini gimana? Gimana? Anginnya berasanya gimana? Anginnya berasanya? Anginnya... Angin surga ini berasanya? I feel like the party! Iya ini adalah... Oh my God! Thank you guys! I will take a picture! Kita spesial. We are privileged. Ntar lagi kita mau ke party-nya. Oh, sana gitu dulu. Iya. Dan setelah kita masuk, masuk tuh dengan super duper deg-degan ya. Tapi harus tetep stay cool. Karena kita kan disitu kan sebagai sponsor. Jadi nggak boleh hype. Apalagi kan banyak yang nanya kayak, Kak kenapa nggak foto bareng sama BTS atau selfie bareng Red Velvet atau apalah gitu. Itu nggak bisa. Karena kalau misalnya kita minta selfie atau minta foto sama artis-artisnya, kita nanti dikira saseng fans. Kita bakal dikira fans yang menerobos masuk ke dalam, diam-diam gitu. Lalu menghancurkan festa tersebut. Dan acaranya tuh kayak bener-bener resmi gitu. Sepi, resmi, awkward gitu. Cuma ya, it was so fun. Bener-bener resmi dan isinya kayak orang-orang bisnis yang kayak bos-bos atasan, KBS gitu-gitu deh. Pokoknya kayak orang-orang penting semua gitu isinya. Walaupun gue orang nggak penting, tapi gue terisi dalam acara itu. Makanya kan karena sepi itu, jadi kita kayak nggak bisa, bener-bener kayak nggak bisa ngeluarin HP gitu. Kayak gue ngeluarin HP dikit aja kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak langsung kayak gitu loh. Jadi kayak kita harus dengerin sambutan-sambutan itu. Terus bener-bener kayak nggak sopan sih kalo misalnya kita foto ngeluarin HP terus minta foto. Jadi cuma gitu aja sepi, terus dengerin alunan musik jazz. Tapi, tapi it's okay. Karena pemandangannya sangat memanjakan mata. Oh iya, sebelum lanjut, gue mau ngasih liat foto hallnya dulu biar kalian nanti pas gue cerita bisa bayangin tempat dan sikonnya. Jadi kita masuk tuh. Masuk. Dan pas gue masuk kan udah kayak kayak dedikan gitu kan. Masuk. Pertama kali gue liat itu adalah BTS sama CNBLUE. Mereka kayak dari beda arah gitu terus dateng. And they are super stunning. Terus kita kayak yang langsung bisik-bisik, bisik-bisik kayak, itu, itu, itu jongkok, itu V. Kayak yang bisik-bisik, jangan sampe ketauan. Dan terus V itu muncul dengan wajah rupawannya gitu kayak, kayak gitu, pake topi, lucu banget. Terus kayak gue ngeliat kayak ada cahaya-cahaya surga gitu. Gak tau aura apa di dalam V itu. Itu tuh bener-bener kayak. Visualnya itu gila. I think V is the most handsome guy I've ever seen. The most handsome K-pop idol. Walaupun gue bukan ARMY, gue iGOT7. Dan gue juga pernah high touch sama GOT7. Mereka ganteng-ganteng, bener-bener ganteng-ganteng. Dan memiliki pesona mereka masing-masing. And I love them. Tapi yang gak bisa bohong kalo V itu super-super handsome. Kayak apa sih? Kayak boneka or a living can gitu loh. Mukanya tuh floss banget. Terus kayak sempurna ya. Cipta anak Allah bener-bener. Terus kayak gue, kayak Gita, sama Kameli tuh kayak bingung gitu kan. Mau berdiri dimana. Dateng-dateng langsung, Aduh, eh dimana nih? Kayak bingung, bener-bener bingung kan. Namanya kayak isi ruangan itu saya idol semua. Jadi bener-bener nervous. Dan kayak takut salah gitu mau berdiri dimana. Akhirnya kita memilih buat berdiri di depan si Andrew. Gaya banget ya kita berdiri di depan Sunday. Tapi ya karena kita udah bingung, jadi yaudah kita berdiri disitu. And they are super handsome. Ya pokoknya kalian kebayang lah ya rasanya kayak apa, kayak kalian tuh excited tapi harus ditahan gitu. Dan kalian kalo dapet kerjaan kayak gini tuh harus jago-jago nahan loh. Oke kita mulai dari Yongha. Yongha pas banget duduk di depan gue. Dia lagi main HP gitu terus kayak main HP sambil ketawa-tawa kayak gak tau mungkin dari gebetannya kali ya. Min Hyuk pas mau duduk tuh dia kayak lewat di depan gue. Dan dia tuh kayak the realest visual gitu kayak apa ya. Yang ganteng terus kayak senyumin orang dimana-mana gitu. Jadi kayak bener-bener senyumin orang. Tapi bukan literally ngeliat ke gue terus dia senyum gak kayak gitu. Jadi kayak dia senyum cuma matanya kayak ngeliat ke orang gitu satu-satu. Jadi kayak hmm hmm kayak gitu. Tapi gak terus jadi ngeliatin gue gitu sih. Intinya dia senyum jalan sambil ngeliatin orang-orang. Dan itu gue ngerasa kayak dia tuh humble banget dan visual gitu. Yongshin. Dia BSG di CN Blue. Yongshin tuh kayak gak tau mungkin emang anaknya kayak gitu kali ya. Diem-diem cool-cool gitu kan. Dia yang mukanya jutek gitu. Kayak jalan terus mukanya tuh yang kayak hmm kayak gitu. Gak tau. Mukanya tuh kayak galak. Galak kayak gitu sih. Mungkin emang mukanya dari sananya seperti itu. Gue cuman gak tau. Tapi ya tetep cool. Dan aku tetep ngebiasin Yongshin. Nah Jonghyun. Gak tau kenapa Jonghyun ini ngeliatin gue terus. Gue bukannya gayer atau gimana. Tapi dia bener-bener yang ngeliatin gue terus gitu. Antara gue aneh atau kayak siapa sih nih orang gitu kan. Atau mungkin gue mirip seseorang yang pernah dia kenal. Atau mungkin mantannya. Dia kan gak tau ya. Pokoknya dia tuh ngeliatin gue. Tapi gue kan ngeliatin yang kayak sinis gitu sih. Kayak bukan ngeliatin kayak senior. Ngeliatin juniornya. Yang kayak dari atas sampe bawah gitu. Enggak. Kayak kan dia duduk. Gue berdiri. Dia yang kayak ngeliatin. Bener-bener yang ngeliatin terus gitu. Jadi terus gue bingung karena harus ngapain. Senyum juga kayak takut salah. Apa nanti ntar disangka kayak so akrab atau gimana. Jadi ya gue kayak ngeliat terus kayak rada-rada takut gitu. Diliatin sanbe. Terus tapi ya udah kayak gue rada-rada mundur-mundur sedikit gitu. Tapi gue masih gak ngerti kenapa dia ngeliatin gue. Kayak gue aneh. Mamamu. Mamamu itu pas berdirinya di sekitar kita banget. Dan mereka tuh bener-bener yang kurus-kurus banget. Kayak gue gak nyangka kan. Gue kira kayak huasa tuh gempal-gempal gimana gitu. Tapi ternyata enggak. Dia segue lah paling ya. Malah kayak tangan tuh lebih kurus gitu. Huasa tuh kayak yang penuh dengan aura seksi gitu sekarang dia. Karena ten gitu kan kulitnya. Si huasa tuh yang kayak... Yang kayak gitu-gitu berdirinya kayak... Ya dia mengeluarkan aura seksinya. Dan Moonbyol. Moonbyol itu bener-bener kurus banget. Kayak gue kaget gitu ngeliat kaki dia. Brrrr kayak segini kayak lidi gitu. Kayak hah? Tapi mereka cantik-cantik banget. Dan gatau kenapa gue ngeliat solar tuh mirip rosa. Mirip teh oca. Red Velvet eye. Gerguk sayanganku. Mereka cantik banget. Super visual. Tapi mereka berdirinya kayak agak di... Ini kan gue. Ini si Andu nih. Mereka berdiri kayak agak di sana gitu. Sana dikit. Ya tapi tetep deket sih ya. Namanya satu ruangan kan. Dan gue makin suka sama mereka. Karena mereka kayak... Humble banget gitu. Kayak dimana-mana senyum. Kayak selalu senyum gitu kan. Kalo... Bukan gue ngatain mamamu. Tapi mamamu ya... Mungkin dengan aura seksinya. Jadi mereka kayak... Gitu. Yang... Jutek-jutek seksi gitu. Tapi tetep suka. Kalo Red Velvet tuh yang kayak bener-bener happiness banget. Senyumnya tuh happiness. Jadi mereka... Berdiri. Senyum. Terus kayak ngeliat orang senyum. Senyum-senyum terus deh pokoknya kalo Red Velvet. Dan Irene. Irene. Irene cantik. Parah. Cantik banget. Aduh gue gak ngerti lagi ya. Kenapa Irene tuh cantik banget. Gak tau. Itu manusia atau bukan. Dia tuh tingginya di atas gue dikit. Kayak segini. Kalo gak asal kayak... Aduh rambut gue. Jadi kayak dia tuh tingginya kayak segini. Eh gak deh. Segini. Pokoknya di atas gue dikit banget. Dan itu heels dia juga lebih tinggi. Jadi dari punya gue. Gue cuman pake hak dikit doang. Dia tuh heelsnya tinggi segini. Kayak. Pokoknya gak jauh-jauh dari gue. Gue kan pendek ya. Nah. Tapi bedanya. Irene itu kurus banget. Dan dia cantik banget. And super visual. Kayak gue secantik jempol kakinya aja gak dapet. Yeri. Yeri. Lucu banget. Biasku. Yeri. Sergi. Tentu saja. Karismatik. Wendy Joy sangat cantik sekali. Ya pokoknya semuanya udah visual deh. Udah gak diragukan lagi ya. Red Velvet. So visual. BTS. BTS mereka kayak duduk di kursi sama meja. Kalau CN Blue kan tadi duduk di depan gue. Itu duduk di bawah. Itu kayak tangga-tangga itu loh. Kayak yang di foto. Yang foto tadi gue kasih liat. Dia kayak duduk di tangga-tangga itu. Dan gue berdiri. Kalau BTS bedanya. Mereka duduk di bangku. Di sebelah kanan gue. Terus mereka kayak ngobrol-ngobrol. Main-main gitu. Ceria nih. Pokoknya mereka. Terus kayak Jimin atau Jin gitu. Kayak mijit-mijitin J-Hope gitu. Terus J-Hope yang kayak. Eh. Eh gitu. Weh. Mereka lucu banget nih ngeliat. Ngeliat mereka di real life. Dan bener-bener kayak gitu. Kayak bahagia banget. Biasanya cuma ngeliat di kayak. Bangtan bom gitu doang. Tapi sekarang ngeliat langsung gitu. Kayak. Nangis. Masih kebayang banget. Dan menurut gue. Di antara semua artis yang ada di situ. BTS itu. Artis yang paling. Apa adanya. Kayak. Mereka tuh gak. Gak yang jaim-jaim. Di acara resmi gitu loh. Maksudnya tetep jaim. Mereka tetep jaga sikap mereka. Cuma mereka tetep jadi. Diri mereka sendiri gitu loh. Yang kayak having fun gitu kan. Kalau yang lain. Kayak bener-bener. Resmi. Jadinya kayak gak ada. Fun-funnya gitu. Kalau BTS tuh tetep ceria gitu. Itu mah kayak kalian. Army harus bangga sama BTS. Karena mereka jadi diri mereka sendiri. Paling yang diem-diem tuh. Cuma kayak. Rapmon. Suga. Jungkook. Itu mereka kayak. Di situ. Mereka kayak. Diem-diem gitu sih. Ya mungkin karena acaranya. Kan acara resmi juga kan. Dan si. Mereka kayak ngeliat sikonnya juga. Terus. Jungkook tuh yang kayak. Pake topi gitu. Suga juga. Jadinya. Kayak gak ngeliat. Mungkin lah mereka mau comeback kan ya. Jadinya mereka kayak. Nutupin rambut gitu. Rahsia. Tapi tetep ganteng. Dua-duanya. Terus. Jungkook juga sempat. Lewat. Di depan gue. Pokoknya lewat. Set kayak gitu. Itu dia mau ke toilet. Dan gue yang kayak. Oh my god. Oh my god. Terus. Si. Apa namanya. Mbak Meli langsungnya kayak. Bisikin gue. Itu-itu si ganteng. Si ganteng mau ke toilet. Kita ke toilet. Langsung kayak gitu kan. Kita udah kayak yang hype. Kita udah hampir hype. Udah hampir kayak. Mau keluar. Gitu kan. Tapi kan gak boleh. Kita udah. Udah hampir mau ke toilet. Tapi kan nanti kayak. Ketahuan banget. Saya tuh kayak sepi banget. Dan kalo misalnya ada yang ke toilet pun. Bakal keliatan gitu. Kalo gue ngikutin pun. Keliatan. Demuanya. Security. Yang kayak meratiin gitu loh. Jadinya tuh gak bisa. Bener-bener harus. Behave. Jadi yaudah. Gue tahan lagi. Jungkook men. Bias gue di BTS. Tetep harus tahan. Kayak. Tahan nah. Tahan. Tahan gitu. Itu udah mau hype tuh ya. Susah banget loh. Nahan kayak gitu tuh. Gue kira kayak gampang gitu. Ternyata susah banget. Itu kalo God Seven yang ada disitu. Gue bisa. Mati kali ya. Maksudnya kayak. Kalo misalnya God Seven yang. Ada disitu. Bener-bener gak ketahan deh kayaknya. Semoga bisa. Bisa. Dan kalo ada kesempatan. Mau ya Allah. Amin. Bisa. Terus V. V. Nah ini momen yang. Paling gak gue lupain. Itu. Adalah. Makan kue. Di samping gue. Bener-bener. Di samping gue. Jadi kan gue disini. Terus. V tuh. Duduk disini. Itu bener-bener disamping gue. Jadi. Dia makan. Makan. Kue. Gak tau makan kue apa. Tapi dia lucu banget. Yang lain tuh. Artis-artis yang lain tuh. Kayak. Gue liat. Malah kayak. Cuma minum doang. Gak ada yang makan. Tapi tuh kayak. Ya. Yang kayak gue bilang tadi. BTS tuh bener-bener. Apa adanya. Gitu. V makan. Makan kue. Di samping gue. Dan yang kayak lucu banget. Kayak. Gimana sih lucunya dia tuh. Yang. Yang kayak gitu. Matanya kayak puput. Gitu. Gemas. Dan. Pas gue. Gue kan kayak. Ngelirik gitu kan. Kita tuh harus. Kayak jago-jago. Curi-curi pandang gitu. Disana kayak. Kayak. Gue ngelirik. Terus. Ngeliatin dia makan. Dia. Dia ngeliat ke gue. Dia ngeliat gue. Cuma dia juga gak senyum. Atau gimana kan. Dia lagi makan. Dan gue juga gak senyumin dia. Jadi kayak. Cuma ngeliat. Oh. Dia ngeliat gue juga. Tapi sambil makan kayak. Hmm gitu. Cuma kayak gue gak tahan gitu loh. Ngeliat. Tatapan matanya. Yang lucu sekali tuh. Gak ngerti. Gak ngerti. Harusnya. Nah. Kalian yang. Kalian yang ngebiasin V. Atau yang. Eee. Sebut saja istri-istri V lah. Kalian tuh pasti akan mati. Kalo jadi gue. Gue aja yang. Enggak ngebiasin V. Itu kayak udah. Mau gimana ya. Sekaret gitu loh. Ya udah. Akhirnya kayak gue cuma. Eee. Istifar aja. Hehehe. Abis kesel. Dia ngeliatin itu lucu banget. Maksudnya apa? Wah. Shiny. Mereka adalah. Boy group. Eee. Pertama yang gue suka. Di Kpop. Eee. Gue padahal berharap. Ada interaksi sama Shiny. Tapi ternyata enggak. Karena Shiny tuh duduknya. Mereka agak. Jauh gitu kan. Dia dibakang gue kayak. Agak. Disana gitu deh. Agak jauh. Yang gue ada eye contact tuh. Cuma sama Jonghyun. Dan karena pas. Itu dia lagi ngobrol sama. Member. Eee. Red Velvet. Seugi deh. Kalau gak salah. Dia lagi ngobrol sama Seugi. Terus. Kayak gue ngeliat. Terus. Dia juga ngeliat. Kayak udah gitu. Pokoknya sering deh. Enaknya di dalam satu ruangan itu. Kita pasti. Sempet. Eee. Dapet kesempatan buat. Ngeliat mata. Artis. Artis itu. Pasti dapet. Tapi kalo Shiny. Ya itu. Gue cuma dapet Jonghyun doang. Selebihnya. Enggak. Padahal mau tutup-tutupan sama. Unyung. Cemin. Ki. Park Bogem. Yeee. Seneng banget ketemu sama si Ramah ini. Kan awal tahun gue juga. Sempet dateng kan. Ke fan meet nya. Park Bogem. Terus kayak. High touch. Sama foto. Juga. Ini dia fotonya. Dan dia ramah banget. Pas. Eee. Yang gue dateng ke fan meet kemarin. Itu dia ramah banget. Bener-bener yang kayak. Abis foto. Terus gue kayak. Hanya gitu. Setia kayak. Hmm. Kayak gitu-gitu. Ramah banget deh. Dan kemarin ketemu di party. Dia tetap ramah. Tetap pada. Sosok humble nya. Itu Park Bogem. Memang bener-bener deh. Ganteng. Ramah kan. Bersahaja. Terus kita sempet. Lebih tepatnya Mbak Melly duluan sih. Yang memberanikan diri. Buat. Maju ke park. Maju. Buat ke. Nyamperin Park Bogem. Tapi kita terus kayak. Ngikut di belakang gitu. Dan terus. Akhirnya kita kayak. Ngomong bareng-bareng. Eee. Hello Bogem. We are. Sponsor. From Indonesia. Kayak gitu-gitu deh. Pokoknya kita kayak. Ngenalin. Kalo kita sponsor. Dari Indonesia. Dan dia tetap. Masih ramah banget. Ya ampun. Pas kita ngomong. Kita adalah sponsor. Kayak. Dia langsung. Dia lagi megang wine. Itu sampe ditaro dulu. Ditaro dulu sama dia. Buat salaman satu-satu ke kita. Ya ampun. What a man. 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 Good man. Emang the best deh Park Bogem tuh. Aduh. Park Bogem tuh. Editudenya tuh. Bagus banget. Terus dia yang kayak. Paling membaur ke. Hmm. Orang-orang yang ada di. Party itu gitu. Kayak kalo misalnya. Artis-artis lain kan. Karena mungkin. Mereka. Group kan. Rata-rata. Jadinya. Mereka. Semacam. Main kubu-kubuan. Gak main kubu-kubuan juga sih. Ya tapi ya. Namanya satu grup. Yang ngumpul sama grup-grupnya. Ya iyalah. Cuma. Jadinya kayak. Si grup-grup tersebut. Jarang ada interaksi sama. Si orang-orang penting. Dari. Dari KBS ini. Nah. Park Bogem itu. Dia interaksi mulu gitu. Sama. Sama. Si orang-orang penting. Dari KBS. Kayak dia. Dia ngobrol sana-sini. Sana-sini gitu. Dan makanya. Dia juga. Pas kita sapa. Dia juga sampai. Wine-nya ditaruh. Cicak berisiknya. Sampai wine-nya tuh ditaruh dulu. Abis itu. Buat selamat sama kita. Satu-satu itu. And then. Di akhir acara. Jadi kayak. Dipersilahkan buat. Motoin artis-artisnya. Atau midoin artis-artisnya. Terus. Gue. Kak Gita. Sama. Mbak Meli tuh yang kayak. Yes. Akhirnya ada dokumentasi gitu kan. Karena. Gue mau cerita gini kan. Kalau misalnya gak ada bukti. Juga. Kalian nanti gak percaya kan. Dan akhirnya. Gue mendapatkan. Kesempatan tersebut. Dan akhirnya. Bisa gue kasih liat ke kalian. Ya kita berbagi-berbagi aja. Siapa tau. Nanti kalian. Bisa. Ngedapetin kesempatan juga. Kayak gue gini. Amin. Pokoknya kalian. Selalu berdoa aja. Oke. Dan ini dia videonya. Ini di backstage-nya. Nah kalau ini tuh pas. Pak Pogom disuruh maju gitu. Cuma. Gue sempet nge-recordnya pas. Udah terakhir. Pas. Ya udah. Makasih-makasih. Gak sempet nge-record apa yang dia omongin kan. Nah terus disini. Ini tuh kemejanya jongkok. Itu kena lengan gue gitu nih. Perhatiin nih. Perhatiin. Abis Jimin. Abis Jimin seh. Ini dia nih. Seh. Nah itu deket banget kan. Sama kamera ya ampun. Itu. Bayangin deg-degannya tuh. Bener-bener kayak. Gimana sih. Kan jongkok tuh bias gue di BTS. Terus pas banget. Dia yang ngenain. Lengan gue gitu. Itu. Mungkin kita harus tetep stay full. Tapi tuh gimana ya. Rasanya tuh pengen teriak. Rasanya kayak nahan. Nahan. Apa ya. Susah deh pokoknya. Bener-bener susah. Di posisi gue waktu itu. Kayak bahagia. Tapi sulit gitu. Nah ini gue sedang mencari. Spot. Buat. Ngerekam sama. Motoin artis-artisnya. Ini. Aduh. Red Velvet cantik banget. Mamamu juga. Tapi Red Velvet. Gue favorit gue banget sih. Ya kan. Kita baru bisa ngerekamnya tuh pas. Ini doang. Ngerekam sama fotoin. Karena. Sebelumnya kayak dengerin sambutan-sambutan doang gitu. Dari orang-orang penting. KBS dan lain-lain. Ya. Dan ini gue kayak mencoba selfie gitu nanti. Ini gue kayak pake kamera depan gitu. Nah. Ini biar kayak ada buktinya kalo. Gue ada disitu gitu kan. Kan. Kan biasanya no pic hoax gitu. Hoax dong. Nah itu. Terus gue selfie juga disitu. Dan itu tegang banget. Karena gak ada yang kayak gue. Bagi kamera depan gitu. Kayak semuanya. Cuma video yang biasa. Karena gue mumpung ya. Mumpung ya. Mumpung. Nah. Setelah ini tuh kita kayak. Nyamperin Park Bogom gitu nih. Kan Park Bogom gitu. Kita kayak samperin terus. Sempet salaman juga. Tapi abis tuh kayak gue matiin gitu. Itu. Karena mau salaman. Jadi record. Gak gue record lagi. Set set gitu ya. Mbak Meli duluan yang nyampernya. Terus Park Bogom itu kayak persis di. Belakang. Dan. Dan V lucu banget makan disini. Nih. Di bangku ini. Apa sih dia? Di bangku ini semua. Iya. Dia lucu banget lagi makan. Terus pake topi gitu. Kita satu ruangan sama mereka. Di ruangan ini semua. Iya. Dan jangan tuh tadi mamamu. Terus yang sebelah kan. Ini adalah bangku bukan shiny. Oh ini bukan shiny tuh ya? Oh tadi ada shiny? Iya. Ada ya? Boleh. Yang pasti gue tadi salaman sama Park Bogom. Thanks to this girl. Mbak Meli. Yeay. Mbak Meli si pemberani. Mbak Meli si pemberani. Yeay. Dia baik banget. Dia ramah banget. Kayak. Terus tadi gue senyumin. Senyumin orang. Sian dulu satu. Gak tau siapa. Senyumin orang mamu satu. Mereka balik senyum gitu. Tapi kayak senyum kayak. Gitu. Soalnya gue juga kayak. Tapi kita yang paling puas itu si. Si Andrew. Karena kita deket. Kita tuh deketnya. Si Andrew sama Park Bogom sih. Iya. Iya Park Bogom. Depan si Andrew bakang Park Bogom sih. Sebenernya si Andrew bener-bener kita berdiri di dekat. Iya. Terus ini tuh semua. Apa ya. Tamu-tamu eksklusif gitu. Tadi ada Presiden KBS gitu. Pokoknya ini such a privilege. Tribe makasih banget ya. Kalo bukan karena kalian. Thanks to Tribe. Kalo bukan Tribe. Kita gak akan bisa. Ronde kita gak akan bisa. Dan bayangin. Di belakang kanan kita itu. Btl. Tadi pada Maka. Thank you Tribe. Nanti kita bakal vlog lagi ya Nat ya. Iya. Okay. Thanks to Tribe. Bye. Siapa mamamu Moonbyul kurus banget. Ya cuma segaris. Yang ini. Yang ini. Yang tenen. Yang siapa namanya? Yang rapper. Yang satu lagi siapa? Yang tenen. Yang tenen. Yang tenen. Kuasa. Oh iya. Kuasa. Itu. Jorin banget gak sih. Aku suka banget ya. Seksi banget. Dia pas di party aja dia begini. Kuasa gitu ya. Kayak gitu ya. Oh. Oh. Tau ya dia. Gitu. 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 Gimana kan anda BTS? Seperti yang. Ke ekspektasi aku emang terbaik. Emang BTS. Ya install ARMY bangga. ARMY bangga. Seru banget. Bener-bener sih. Teriak-teriak gak sih? Pastilah. Apalagi BTS. Yang lagi parah-parah. Gini tadi kan aku teriakin ya. Gini. Masih udah tenangnya tuh. Terus gini. Langsung jatuh. Langsung langsung. Aku lambat gitu. Keren banget. Mamamu terbaik. Dresel Veselgi terbaik. BTS semua terbaik. BTS. Juara. Juara. Aku nangis deh Dresel Veselgi. Aku agak sedih gitu loh. Kayak. Kayak kurang semangat. Soalnya Mino gak ada. Jadi kayak sedih gitu. Pasti para fans-fans sama kayak. Kenapa Shaini kurang-kurang on long aja sih. Kurang lagunya kali ya. Ngebant. Jadi kayak kembant. Mereka kayak cuma berempat tadi. Iya bener. Terus si Andrew. Oh sedih. Minyu. Minyu kenapa dikit banget. Itunya. Screeningnya. Sedih. Screeningnya. Perdikit. Parah banget si Andrew. Tapi aku kira. Si Jongshin tuh. Tinggi. Bener-bener yang tinggi. Tapi dia efek kurus ya. Iya. Karena dia kurus jadi dia kelatan tinggi. Cuma tinggi kayak cowok-cowok. Biasa aja. Tentu juga sekian lah ya. Iya. Maksudnya gak asal ke tinggi banget. Ganteng-ganteng sih emang ganteng. Masih liatnya. Ceweknya juga luar biasa. Luar biasa. Ini kulitnya yang putih bagus. Yang teks juga. Enggak ngerti lagi ya udah. Aku juga ngeliat itu tuh kayak pengen nangis. Pengen nangisnya tuh pengen kayak gitu. Enggak nangis bahagia sama nangis pengen kayak gitu. Kayak apa. Terharu ya. Bisa yang sekarang akhirnya nonton gitu ya. Kembarannya gimana tadi? Kembaran kamu yang lempar bola. Iya. Aduh. Buda dia. Gede banget ya. Iya kecil orangnya. Sumpah Yeri perkes kayak nada. Sumpah Yeri perkes kayak nada. Kecil lah. Gitu doang. Dia pake haf segini tapi ketil-ketil gitu. Oh ya Allah. Dia kan aku yang ngajarin. Aku yang ngajarin. Kayaknya nyanyi juga pesan kamu. Aku tuh maksud ignoran soal hip-pop ya. Tapi aku seneng ngeliat ya. Liat apa ya. Surreal gitu. Biasanya cuman ngeliat di Friday show. Di YouTube. Ternyata kayak kuat. Halo semuanya. Walaupun ada perada. Jangan lupa subscribe ke. Dadah. Big. Yeah. Musik B-nya udah selesai. Seru banget. Terima kasih banyak tribe. Udah ngendeng kita kesini. Terus. Terima kasih juga udah dikasih VIP invitation. Buat cocktail party lah. Terus ngeliat mereka dengan deket. Itu seru banget sih. Ya kita ada di mana? Clark Key. Clark Key. Ya harbour gitu sih. Ada kapal-kapal. Ada kafe-kafe ala-ala air rupa gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Clark Key. 10. 15. 22. 22. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 29. 30. 30. 32. 30. 32. 32. 33. 32. 33. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati